Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani Mahasiswi bimbingan dan konseling semester 4 Dengan name A1E118040 Disini saya akan membuat video Yang mana video ini dibuat untuk mengampung mata kuliah Strategi belajar dan mengajar Baiklah di video ini Saya akan mengajar mata pelajaran Akhidah Ahlak Dengan tema Ta'ziah Baiklah, masukin yang pertama dari definisi Ta'ziah Ta'ziah berasal dari bahasa Arab Yaitu Yang artinya Yang artinya menyabarkan Jadi tujuan dari Ta'ziah adalah menyabarkan dan menghibur orang-orang atau keluarga yang ditinggal dari almarhum atau almarhumah Yang mana disini sebagai meringankan beban atau keluarga dari yang ditinggalkan dan juga sebagai tempat mengiriman doa Baiklah, selanjutnya ada dasar hukum perintah Ta'ziah Yang mana Rasulullah SAW bersabda Dalam hadisnya yang berarti ada lima kewajiban seorang muslim terhadap saudara muslim lainnya Yaitu Menjawab salam Memenuhi undangan Menjawab orang bersin Mengantarkan jenazah Dan melihat orang yang sedang sakit Ta'ziah hukumnya adalah sunnah Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Maja Dan dari Bayhaki dan Ammar bin Hasan Dengan sanat yang Hasan Baiklah, memasuki poin selanjutnya Yaitu adab dan tata cara bertakziah Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam bab adab dan tata cara bertakziah Yang pertama Ketika mendengar kabar kematian Hendaklah mengucapkan kalimat istirja Yang mana kalimat itu berbunyi Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Yang berarti Sesungguhnya kami adalah milik Allah Dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali Selanjutnya Yang kedua Ketika bertakziah Hendaknya memakai pakaian yang sopan dan rapi Dan jangan membicarakan aib atau keburukan dari jenazah almarhum atau almarhumat tersebut Selanjutnya Poin ketiga Yaitu Orang yang bertakziah Hendaknya menghibur atau menyenangkan hati bagi kerabat atau keluarga yang ditinggalkan Karena begitu perih ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasihnya Selanjutnya Poin yang keempat Yaitu Sebaiknya Dapat memberikan sumbangan Agar meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan Jika bisa Memberikan dengan sumbangan harta Jika tidak Bolehlah memberikan sumbangan dengan doa Agar maik tersebut pun dapat tenang di dalam sana Selanjutnya Poin yang kelima Yaitu Hendaklah saat mendengarkan kabar duka Kita langsung menuju ke rumah atau saudara kita yang ditinggalkan ketika kita mendengarkan kabar duka tersebut Dan Poin yang terakhir Yaitu Berusaha untuk mengikuti sholat jenazah Kalau bisa Diusahakan dari awal Dari awal Yaitu datang menjemuk Membacakan surah yasin Ikut Memandikan Mengkavani Menyolatkan Lalu menguburkan Karena itu akan mendapatkan pahala setara dengan dua guna Baiklah Memasuki poin yang selanjutnya Yaitu Membiasakan diri untuk bertazia Takzia merupakan sifat terpuji Yang mana takzia itu merupakan implementasi untuk tolong-menolong antar umat sesama manusia Yang mana dengan adanya ini harus dilestarikan Agar terjadinya silaturahmi yang lebih erat Yaitu dimulai dengan kalimat yang sangat mudah Yaitu yang sudah kita pelajari tadi Yaitu dengan menucukkan kalimat istirja Yaitu Selanjutnya Kita diupayakan untuk Ikut serta Dalam pelaksanaan proses Jenazah ini Yang mana dimulai dengan Dari rumah Yang pertama Kita bisa mengambil wudhu Lalu memakai pakaian yang sopan dan rapi Lalu turut serta Ke rumah saudara kita Yang sedang berduka Yaitu dengan cara menyabarkan Dan mendoakan jenazah Akhir jenazah tersebut Dapat tenang di alam sana Selanjutnya kita pun dapat berpartisipasi Tolong menolong kepada saudara kita yang sedang terkimpang musibah Yaitu baik melalui materi Maupun dengan materi Yaitu dengan ikut mengkavani Ikut menyolati Menguburi Sampai Semuanya selesai Jadi dengan adanya ini Kita mulai terbiasa Dengan adanya sifat Tolong menolong Antara umat sesama manusia Baiklah Memasuki poin yang paling penting Yaitu Hikmah melaksanakan takziah Seperti yang kita ketahui Bahwa semua perbuatan yang terjadi di muka bumi ini Memiliki hikmahnya masing-masing Termasuk dalam bertakziah Ada beberapa poin hikmah dalam bertakziah Yang pertama Yaitu dapat menumbuhkan ingatan kita Akan kematian Yang mana kematian itu merupakan suatu hal yang sangat dekat dengan kita Seperti yang kita ketahui Ada ayatnya juga loh di dalam Al-Quran Yang berbunyi Kulu nafsim za ikutul maut Yang mana artinya Setiap insan yang bernyawa pasti akan merasakan kematian Selanjutnya Poin-poin penting dari hikmah bertakziah Yaitu Yaitu Mewujudkan hubungan baik antar manusia Yang mana Yang seperti kita ketahui Karena dengan adanya takziah Akan mempererat silaturahmi Antara satu dengan yang lain Yaitu juga dapat Meringankan beban bagi saudara kita Sesama muslim Yang sedang merasakan kehilangan Kesedihan akibat ditinggal Oleh saudara atau saudarinya Yang dicintai Selanjutnya Poin-poin dari hikmah bertakziah Yaitu dapat menumbuhkan semangat seseorang Agar hidup lebih baik Dan mengintropeksi dirinya Agar menjadi lebih baik Yang mana sudah kita ketahui Bahwa kematian itu sangat dekat dengan diri kita sendiri Jadi Dengan adanya takziah Dapat memperoleh sifat intropeksi Agar diri kita itu menjadi rendah Bahwasannya Sesungguhnya itu Tidak ada apa-apanya Dan hanya kepada Allah Kita kembali Dan Hikmah dari bertakziah yang terakhir Yaitu Menjadikan Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi makhluk Yang bersoleh dan bertawakal Karena Semua yang telah kita kerjakan Tadi merupakan pahala Yang mana Pahala itu sendiri Akan menjadi pupuk Atau menjadi Amalan kita Akan menjadi bekal Kita menuju akhirat nanti Kan kita tahu tuh Manusia itu penuh dengan dosa Manusia merupakan tempat hilaf Dan tempat yang lupa Jadi Dengan adanya takziah Itu akan menambah Pahala-pahala kita Menjadi Makhluk Allah yang soleh Dan bertawakal Nah Baik Sudah selesai tuh Pembahasan kita Mengenai takziah Baik dari definisi Hukum-hukumnya Terus Tata cara Melakukan takziah Dan hikmah Melakukan takziah Semoga Dengan diadakannya Beberapa hal Yang sudah disebutkan Dan disampaikan Pada hari ini Tentang takziah Dapat Mengingatkan Saudara-saudara kita Sesama muslim Untuk Lebih Mendekatkan diri Untuk lebih Bertawakal Untuk lebih Mengintropeksi diri Agar kedepannya Menjadi lebih baik Karena Dari Allah Kita diciptakan Dan hanya kepada Allah Kita akan kembali Sekian dari saya Mohon maaf Sekali jika Terdapat banyak Kehilafan kata Perilaku Ataupun sikap Sesungguhnya Saya pun masih Dalam proses Pembelajaran Saya akhiri dengan Wallahummafiq Ila Kuwabitorik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!